Pemirsa survei pemilihan tiga nama calon presiden, Yanni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang dikelar oleh Okezon menempatkan Ganjar Pranowo raih posisi suara teratas. Hingga pukul 8 pagi tadi, 5 jam, 15 menit sebelum batas penutupan survei. Tercatat Ganjar Pranowo mendapat 47 persen suara. Prabowo Subianto mendapat 33 persen suara, sementara Anies Baswedan meraih 17 persen suara, dan 2 persen tidak memilih. Hingga pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, total terdapat 112.496 suara yang berperan dalam memilih calon presiden jika pemilihan digelar hari ini. Pada survei sebelumnya, yang digelar Litbang Kompas, Ganjar Pranowo meraih elektabilitas sebesar 34,1 persen, sementara Prabowo Subianto meraih 31,3 persen, sementara Anies Baswedan berada di posisi 19,2 persen. Terima kasih telah menonton!